Selamat pagi Saya sangat gembira bahwa saya punya kosong kecil di kecil Betul, bahwa suara helikopternya bergerak Saya masih harus meneruskan video ini karena saya tidak menunggu Ia akan terus bergerak Jadi saya minta maaf untuk suara yang sangat baik Maaf ini karena helikopternya masih terus muter-muter Di sini sudah ditunggu masih tetap kayak gini ya Jadi percuma aja kalau saya menunggu kalau nanti aku balik lagi so like i said this is one catelia species this is called catelia ludemanyana actually this is not real species from the jungle because i got it from one nursery in taiwan this is actually a cross up to variety of catelia ludemanyana jadi ini sebenernya bukan spesies yang asli hutan lagi tapi sudah terasal dari nursery di taiwan let me read the label here this is catelia ludemanyana with variety of alba cross with rich fill so sad that we don't have alba here but actually we have this normal form or the usual form catelia ludemanyana jadi tadi sudah saya baca labelnya ini adalah catelia ludemanyana dengan parian alba dikali dengan rich fill ternyata hasilnya nggak alba ya nggak mengecewakan sih karena namanya spesies kalau berbunga itu selalu membahagiakan and i'm not complaining at all because all the species are so beautiful no matter what the variety is i'm just not so lucky to have that alba karena memang semuanya cantik-cantik dan juga yang ini memiliki kelebihan dan kunikan tersendiri ya jadi walaupun parian yang nggak alba juga saya tetap bersyukur dan this species comes from Venezuela and also the name is ludemanyans catelia okay so ludemanyans is a gardener of the mr pescator from paris i think you can read the history about this catelia on the internet jadi saya sudah baca sedikit literatur mengenai kata ludemanyana ini dimana dia adalah spesies yang berasal dari penezuela dan kata ludemanyana itu sendiri berasal dari seorang pekebun atau tukang kebun dari mr pescator yang berasal dari paris kira-kira begitu sejarahnya untuk lengkapnya bisa langsung teman-teman cari di internet ya okay like i said that it has its uniqueness which the flower is so highly fragrant jadi wanginya itu kenceng banget ya wangi banget ini catelia ludemanyana ini i'm so very happy while i'm making this video i can smell very nice fragrance jadi pada saya-sai bikin videonya ini wanginya juga kentara jadi parkum alami ya and you can see that it actually has a very white beetle here with the kind of curly sepal petelnya lebar banget sementara bagian sepalnya itu seperti melungker ke belakang gitu and it has a very attractive labellum which you can see the gradation of also the straight lines of the white lines on the purple base labellum and also a kind of yellow eyes here jadi motif labellumnya unik juga karena ada semacam garis-garis putih di warna dasar labellumnya ungu karena ada semacam mata ini di kiri kanan dari labellumnya berwarna kuning ya actually it produce a seed dan kayaknya dia ada semacam amplopnya sebelum dia mekar bisa temen-temen lihat this is a seed and I thought I had two flower before but one is falling down kayaknya kenopnya waktu itu ada dua ya cuma kayaknya satu on top it's okay this is just learning to bloom dia baru belajar berbunga ya karena ini bunga perdana and you see that the bulb here is kind of cylindric jadi bentuk bulbnya seperti cylinder gitu agak membulat ya and also I read on the internet that it actually like full sun and also a strong air situation dan katanya sih dia seneng dengan matahari penuh ya jadi boleh di pulsan boleh kena hujan juga tapi dia memerlukan sirkulasi udara yang baik karena kalau enggak biasanya daun-daunnya akan gosong dan juga kalau kena hujan terus-menerus maka biasanya bagian akar maupun batangnya akan disut and I used to stick it on a fern slab or a wood slab before I change it into this plastic basket dan dulu kayaknya saya tempel dulu ya di kayu karena dia masih ada sedikit media black moss disini atau mossitan and you can see that when I first plant it I use a black moss there and then now I do reporting into this plastic basket and add another media media like a charcoal there jadi saya tambahin dengan arang-arang aja dengan media awalnya tadi adalah mossitan and you see that I use a slow release fertilizer there here dan itu bungkusnya bungkus dari pupuk slow release nya itu bikinan sendiri ya see that the healthy the roots are so healthy so dilihat akarnya udah besar-besar sehat banget ya ok another helicopter come and you see that the leaves here actually only one so you know that one leaf catelia usually keeps medium size into a large size of flower I just I don't like to see this old skin of this catelia usually I use my old toothbrush to clean up all the old skin here saya gak sukanya lihat ada kulit-kulit seperti ini ya biasanya saya pakai sikat gigi bekas nih I have it inside of me here I just use oh my god no water usually I just use normal water or you can add another femicide or other medicine for your orchid and if you use water usually it will become easier to clean up ya but I cannot do it now because one hand is holding camera jadi karena saya itu orang yang pembersih eh mata kayaknya gak enak aja kalau lihat ada kulit-kulit jadi saya bersihkan pakai sikat gigi bekas celupkan aja ke air biasa atau air ditambah fungisida boleh ya supaya jadi kelihatan lebih rapi aja ya oke that's it my friend i think it's enough information about this catelia ludimaniana although this is non alba but i still love it and it has a very nice fragrance of flower and it can bloom around 2 or 3 weeks but don't spray any water on top of the flower ya otherwise it will become easily to weather away jadi dikatakan di internet juga kalau catelia ini bunganya awet sekitar 2-3 minggu asal teman-teman tidak menyemprotkan air ke kelopaknya ya kalau kena air maka dia akan lebih cepat layunya oke that's it i will go to another video soon so stay soon bye 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 bye